Halo Sobat Sirek, hari ini gue lagi ada di Hidden Coffee & Barbershop. Nah, Hidden Coffee ini adalah tempat yang paling hip di Cianjur. Dan kali ini gue sangat penasaran ya pengen menjelajahin, eksplor tempat ini. Dan sebelum itu, gue mau rapihin rambut gue dulu. Oke, penasaran? Ikuti terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo bro, sehat? Boleh nih, kita ngobrol-ngobrol sebentar lah. Kenapa namanya harus Hidden Barbershop? Dan konsepnya itu seperti apa? Kenapa kita pakai nama Hidden? Karena inspirasi kita awalnya itu dari Barbershop dari Belanda. Namanya Sorem Barbershop. Jadi Sorem itu sebagai inspirasi hampir semua klasik Barbershop di dunia, malah ya bukan cuma di Indonesia. Kenapa klasik Barbershop? Kenapa klasik Barbershop? Karena memang yang lagi keren waktu itu kita buka awal itu 2014. 2014 itu lagi keren model-model rambut klasik. Khususnya tahun 40-60. Atau waktu itu muncul istilah-istilah model undercut, kemudian contour, kemudian seatback. Ya pokoknya semua potongan-potongan tahun 40-60. Makanya kita waktu awal buat Barbershop itu. Konsepnya memang klasik Barbershop. Inspirasinya dari Sorem Belanda. Mencilah nama, tidak nama Hidden. Dalam dunia Barbershop, model potongan rambut itu ada apa aja sih? Menurut saya klasikat ini, atau potongan klasik ini, atau potongan rapih ini cocok semua kalangan. Nama-namanya beda-beda. Kalau yang kita kusung dulu, ya yang paling common, yang paling umum undercut. Sebenarnya kalau secara teknik, potongannya sama. Cuma beda cara pengisirannya aja, beda cara bikin tekstur rambutnya aja. Contoh misalkan pompador itu sebenarnya undercut, tapi atasnya dibuat lebih bergembang. Lebih ngembang ya, lebih ngembang. Tentunya harus pakai hand dryer dan harus pakai produk. Nah ini juga jadi lahan, jadi peluang bisnis baru. Karena potongan klasik itu karena dia rapi, perlu semacam minyak rambut lah. Untuk bikin dia sap gitu ya, diem terus pas gitu kan modelnya itu. Dan itu kan awalnya barbersoft ya. Nah, kenapa sampai bisa membuat kopi soft gitu loh? Waktu itu kita ke-14 buka di Joglo. Cuma dua kursi. Alhamdulillah rame dan waktu itu cukup banyak antrianya. Nah, saya lihat setiap orang yang antri itu, bete gitu ya ngumpuin. Gimana caranya supaya dia nggak bete ya? Dulu saya sediain showcase sih awalnya. Dulu ada minuman, minuman-minuman soft drink lah. RIDD food drink ya. Cukup laku gitu secara bisnis. Nah, saya lihat peluang juga sih waktu itu. Kalau misalkan dibuat konsep yang lebih nyaman, kemudian minumannya lebih, apa namanya, lebih lengkap gitu. Dan inspirasinya tetap dari barbersoft luar juga sih. Barbersoft Barat gitu. Kalau di mereka kan biasanya bar-bar shop itu identik, nyatu sama bar. Koktel. Nggak mungkin nih di kita nyedekin koktel kan, sebenarnya koktel kan. Makanya apa waktu itu ya, yang kira-kira masuk ke semua kalangan, terus ya bisa denikmati semua kalangan. Ya muncullah ide jualan. jualan minumannya ya kopi gitu. Bro, untuk konsep hidden roastery itu videonya apa sih? Dan memang apakah ini masuk ke pengembangan bisnis? Atau memang salah satu strategi mencari diferensiasi dengan kedai kopi lain? Ya terus terang si pengembangan bisnis roastery itu ya salah satunya untuk diferensiasi gitu. Bedanya kedai kopi kita dengan kedai kopi lain. Kenapa? Karena ketika kita bahan bakunya kita produksi sendiri, otomatis kita punya haslan gitu. Kita rasa yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang sebenarnya kita nggak concern di kopi shop sih ya. Karena tadi kopi shop ini atau kafenya sendiri itu sebagai salah satu fasilitas dari pengunjung yang mempotong rambut gitu. Cuma memang alam dilah berkembang juga. Terus ada tadi pengembang garastery ya. Sedikit demi sedikit kita sediain juga supply untuk kedai lain ya. Atau pemberuwer juga kadang ada yang datang mencari kopi juga. Dalam dunia roasting atau sungrai kopi nih Kang, itu teknis sungrainya sendiri seperti apa? Ya memang yang banyak orang tahu itu level sungrai ya. Level sungrai itu tingkat kematangan si kopinya sendiri. Mulai dari light rose, medium rose sampai ke dark rose. Sebenarnya sampai ke Italian rose sampai itu jadi gosong ya. Jadi arang gitu. Nah yang paling banyak dipakai itu ya medium, kemudian light rose. Tingkat kematangan sebenarnya ada hal lain sih kalau di teknik sungrai. Jadi selain ada level ketikat kematangan ada yang namanya profil sungrai. Jadi profil sungrai itu misalnya saya bikin atau sungrai kopi buat manual bro nih. Nah teknik sungranya berbeda tentunya. Ketika kita mau bikin kopi untuk misalkan tadi Fiat Ampli atau es kopi susu atau base espresso. Teknik sungranya tentunya berbeda. Ini profil sungrai. Yang saya tahu profil sungrai itu ada tiga juga sih. Ada fast rose atau cepet. Kita nyangranya biasanya 8 sampai 10 menit. Ada African atau medium. 10 sampai 14 menit. Kemudian yang terakhir ada slow rose. Jadi 14 menit lebih biasanya. Untuk jam operasional hidden sendiri, startnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 10 pagi. 10 pagi untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Kita buka jam 10 pagi. Untuknya jam 19.00. Untuk hari Jumat. Itu bukanya jam 1.00. Siang. Untuknya jam 19.00. Terus kalau untuk pelayanan customer di hidden sendiri. Supaya memudahkan buat customer apa aja. Dan apakah ada hotline yang bisa dihubungi. Untuk reservasi atau gimana. Nah kalau untuk ngantrian sendiri. Kalau memang malas ngantri gitu ya. Bisa booking dulu, reservasi dulu. Itu bisa dengan nelfon ke nomor 0263 226 0950. Oke thank you ya Kang Ichan untuk obrolannya. Hehehe. Sukses untuk usahanya nih Kang. Sobat Cirek, Hidden Barbersoft & Coffee Shop merupakan salah satu spot yang gue rekomendasikan. Untuk cukur rambut, ngofi, ataupun nongkrong ya disini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share YouTube channel Cirek TV. See you guys. Peace. 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 Peace.